SEDARALUN ARISMAN GULAI 26 TAHUN LELAYAN ASAL DUSUN KEPENG DESA ASAN TOLA KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT KEOPATAN AJE SINGKIL DITERKAM BUAYA KORMANIS SELAM BUAYA KETIGA SEDANG MENYELAM MENCARI TERIPANG DI LAUT KOSAN LAHENG KEMS KETAR 300 METER dari tempat tinggalnya di Dusun Kepeng pada Rabu 17 Juli 2024 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian barat Akibat serangan buaya, Arisman mengalami luka di bagian kepala dan kaki KECA Santola, Mufliadi melalui layanan WhatsApp mengatakan telah terjadi kecelakaan di laut yaitu buaya telah menggigit salah seorang warga Asantola Dusun Kepeng Dari lokasi kejadian, korban sudah dibawa ke puskesmas pulau banyak barat untuk mendapat perawatan intensif atas luka yang dideritanya Kondisi korban mulai membaik dan tidak terus kehilangan darah setelah mendapat perawatan medis petugas puskesmas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Seperti too jelaline Terima kasih få merupakan